selamat menikmati mungkin kalian ada berapa yang belum tau dan ada yang udah tau kalo aku sih udah tau ya guys karena pernah liat guys nah jadi kalo topi wisuda aku bakal bikinnya itu pake baju ini ya guys aku pake baju ini aja sekolah dan untuk topi wisudanya itu itu kalian harus pake topi ini dulu guys nih kalian ke action change close, lalu pencet hair accessory cari aja bentar ya guys aku udah buka kok, oh ini guys yang top hat yang ini yang disampingnya ada cat hair ornament sampingnya kan ada nih top hat ya guys tuh, lalu kalian beri warna ya guys ini kan aku kalo gak salah tadi harusnya hitam gak sih ya, kalo tadi tuh aku gak sengaja beri warna putih jadi warnanya putih apa emang dia udah putih ya guys aku cuma gak tau tapi beri warna aja hitam ya guys untuk hitamnya terserah kalian sesuaikan aja kemauan kalian disini untuk hitam rambutnya ini aku pilih hitamnya gak begitu itu ya guys itu rambutku ya guys ini aku tinggal atur deh kameranya dulu nah, pertama-tama di bagian karna edit itu kalian kebawahin lalu kalian itu ya pencet yang hair accessories yang di bagian position rotation skill ya guys yang ini hair accessories lalu di bagian rotation kalian pencet yang 15 ini lalu pencet yang X-min ya sampai dia seperti ini nah jadi kayak puter arah gitu seperti ini lalu taruh aja dari kepalanya oh ya ini dilurusin dulu nah kalo udah kalian bisa sesuaiin deh kalo ini kan terlalu kebesaran bisa kalian sesuaiin dengan topinya gitu sesuaiin aja dengan kepalanya temen-temen oh kita gak boleh taruh cepet-cepet guys ya pokoknya terserah kalian nah ini puter dulu nah terlalu itu nah ini bisa kalian agak tinggikan sedikit ya sampai menurut kalian udah pas baru kalian bisa pencet yang tombol silang cuman aku belum ya temen-temen ini tuh guys si belum bentar ya guys oke ini mungkin agak susah cuman ya semu apa ya kalian sesuaiin aja sama ukuran kepalanya tapi jangan terlalu sesuai banget ya guys ya agak sedikit gedein sedikit aja nah ini baru sedikit lagi ya guys sampai mungkin kan udah nah udah ya guys jadi seperti ini setelah itu kalau yang topiwi sudah tuh ada tali-talinya itu loh guys kalian tau lah ya guys pernah ya lihat gitu atau pernah itu pakai topiwi sudah nah jadi aku bikinnya itu pakai yang namanya di bagian item ada kan head itu kalian pencet aja yang namanya dekoratif knot yang ini lalu kalian ke atasin deh oh ini kalian atur dulu ya guys atur di bagian rotation ini terserah mau aturnya kayak gimana ini mungkin aturnya agak sulit tapi aku mau coba dulu ya guys atur sampai seperti ini kayak gini puter deh oh ini puternya kesini nah sampai menurut kalian udah pas baru kalian bisa pencet yang namanya hide atau tombol silang biar kalian bisa lihat hasilnya nah ini kemana nih nah ini bentar ya guys ini kita atur dulu oh iya kalau menurut kalian ini kurang panjang itu kalau misalnya panjangin deh di bagian XC or Alenya di bagian skill itu nah panjangin aja sampai menurut kalian udah pas kalau aku sih ya sudah segini ya guys dan bisa kalian atur kembali sih kalau menurut kalian belum pas kalau aku sih udah pas dikit cuman aku masih harus atur kembali ya guys sepertinya nah sampai menurut kalian udah pas yaudah ini kurang pas nih oh ini ya ampun guys guys nah jadi deh guys tadaaa bagus banget kan guys tinggalkan beri rawat wajahnya udah ya walaupun masih ada itu kalian bisa apa kayak ininya ya guys yang merah-merah ini bisa kalian yang atur ya guys kalau misalnya dia itu talinya kayak gitu yang bagian itunya lah ya guys kalian udah tau mungkin ya kalau aku udah liat sih udah pernah liat cuman agak lupa tapi ya jadi deh tapi dan kalian bisa mungkin mau apa gitu pakai pusat apa ya kan guys dan yaudah sih seperti itu guys nah bagus kan guys aku sih suka ya guys karena kayak bagus aja gitu nah ini bentar ya guys aku hair acessories hair acessoriesnya itu agak di disiniin nah seperti ini jadi deh guys udah bagus banget ya guys aku suka banget loh ya lumayan gak begitu jelek juga dan ya lumayan rapi guys dan tinggal sesuaiin aja kameranya tadaaa aku mau pakai pos apa ya ini aja deh hai guys gini nah segitu dulu ya guys untuk videonya tapi sebelum untuk video ini jangan lupa like komen share dan subscribe bye sampai ketemu lagi guys bye bye bye